Baik Ustaz ada pertanyaan dan ada dua pertanyaan tadi disini yang pertama mengenai gibah nih Ustaz Jadi dulu sebelum tahu bahwasannya gibah itu adalah termasuk dosa besar gitu Ustaz jadi banyak sekali menggunjing, menggibah banyak orang gitu Ustaz Nah sekarang bagaimana cara bertaubat mungkin ada orang yang pernah digibahi gitu Ustaz apakah dengan cara meminta maaf Karena kalau misalkan sudah tidak tahu lagi siapa saja gitu Ustaz dan seberapa banyak apakah boleh kita juga bersedekah atas nama mereka-mereka ini Ustaz Baik Tafadbar Ya Bismillah Dosa gibah merupakan dosa yang besar yang harus kita jauhi Jangan sampai kita malah melakukan dosa tersebut karena akibatnya fatal Allah SWT katakan Janganlah kalian menggibahi satu sama lain Kalian ridha Makan bangkai saudara kalian Ya Tentunya kita tidak Apa ya Tidak ridha jika kita Digibahi Digibahi Bagaimana jika kita menggibahi Tentunya Ya Di mereka pun yang kita gewe tidak ridha Makanya Allah mengibaratkan dengan apa Ayyuhibu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi ma'ita fakarihtumu Gibah itu ibarat kita makan bangkai saudara kita Ini tidak hanya sebuah permisalan Akan tetapi juga Sebuah hukum Ya Berupa azab bagi mereka Yang menggibah Ya Dalam reyat Ibu Abbas Radha Allah Ta'ala Anhumah Beliau pernah mengatakan Orang yang menggibahi itu Nanti di hari kiamat Akan didatangkan kepada mereka Ya Mayyit Bangkai Untuk mereka makan Kalau di dunia Mereka menggibahi satu orang Maka dia akan Memakan satu bangkai Kalau dua orang Dua bangkai Tiga orang Tiga bangkai Seratus orang Seratus bangkai Kalau seribu orang Kita gibahi di dunia Maka kita dituntut untuk memakan Seribu bangkai terserah Makanya Dan kita Tidak boleh pergi Meninggalkan tempat tersebut Sampai kita habiskan Bangkai-bangkai tersebut Dari orang-orang Yang telah kita gibahi Bayangkan Ini adalah bentuk hukuman yang berat Jadi tidak sekedar Permisalan saja Tapi di hari kiamat Konsequensinya Kita harus dimakan Harus memakan Bangkai-bangkai Ya Tersebut Na'udzubillahimindalik Maka sebelum terlambat Marilah kita tinggalkan Dosa gibah ini Jikalau sudah Pernah melakukan Maka bertobatlah Kepada Allah SWT Caranya bagaimana Untuk bertobat Dosa gibah Ya Tentunya Kita harus pahami Gibah itu Ya Sering orang Salah paham Ya Tidak selalu Membicarakan orang lain Dikatakan gibah Gibah yang dimaksud adalah Sebagaimana yang Rasulullah SAW Jelaskan Zikruka akhaka bima yakroh Kata Nabi SAW Gibah itu adalah Zikruka akhaka bima yakroh Engkau menyebut Kejelekan saudaramu Engkau menyebut Kejelekan Saudaramu Ya Jadi kalau memuji Berarti bukan gibah Ya Jadi hal-hal yang jelek Aib Dalam Dalam diri Saudara kita Itu dia Kalau kita Ngomong Tentang hal tersebut Maka itu disebut Gibah Kalau sudah terlanjur Seperti ini Dan kita ingin bertobat Bagaimana cara bertobatnya Maka Yang pertama adalah Meninggalkan Dosa tersebut Meninggalkan Atterku Meninggalkan dosa Tersebut Kemudian yang kedua Kita menyesal An-nadam Dari perbuatan dosa Tersebut Kemudian yang ketiga Al-azm Kita berusaha Tidak mengenangi Dosa tersebut Kemudian yang kelima Adalah Al-istighfar Ya Memperbanyak istighfar Bagi orang yang kita Gibahi tersebut Karena ada dalam hadis itu Kefaratul Ghibah Antas Tegfir Liman Iktab Tahu Penebus dosa Ghibah adalah Engkau Memohonkan Ampun Untuk orang yang Engkau Gibahi Jadi doa Dalam doa kita Ya Allah Ampunillah Sifulan Ampunillah Dosa Sifulan Yang kita Gibahi Kalau lupa Nama-namanya Secara umum Ya Allah Ampunillah Dosa orang-orang Yang telah Gibahi Tutupilah Aib-aib mereka Kalau Sudah lupa Nama-namanya Mungkin saking Banyaknya Kemudian Yang kelima Adalah Kita Menyebutkan Kebaikan Orang tersebut Di majlis-majlis Kita Jangan lagi Keburukan Misalkan Si otong Pernah kita Gibahi dia Jadi Yang kelima Tadi saya ulangi Ya Karena terputus Adalah Kita Memujinya Di majlis Yang kita Gibahi tersebut Jadi kita Puji dia Yang awalnya Kita Ngomongin Kejelekan dia Kita sekarang ganti Ngomongin Kebaikan dia Si otong tadi Punya Aib-aib Nah kita balik Puji dia Kebaikan B Seperti itu Jadi lakukannya Lawannya Apakah Boleh dengan bersedekah Atas nama Sifullah Boleh Silahkan Ya Bersedekah Atas nama Sifullah Itu termasuk Ehsan Tapi Ya Saya belum mendapatkan Keterangan ulama Ya Mewajibkan untuk Bersedekah Sebagai bentuk Taubat Dari Dosa Gibah Belum Yang saya temukan Tadi Istighfar Ya Untuk yang kita Gibahi Untuk orang yang kita Gibahi Mohonkan ampun Kepada Allah Atas dosa-dosanya Tersebut Kemudian Yang kedua Adalah Memuji Orang yang kita Gibahi Tersebut Lalu apakah Kita Boleh Jujur Misalkan Harus dituntut Untuk Jujur Berterus terang Kepada orang Kita Gibahi Maka Ini khilaf Ulama Insyaallah Yang lebih Horaja adalah Jangan Jangan kita Berterus terang Mengabarkan Wahai Kulan Aku Mengibahi Engkau Kenapa Karena bisa Menimbulkan Dampak Mapsadat Negatif Dalam Menolak Kerusakan Itu lebih Diutamakan Daripada Menarik Kemaslahatan Kemaslahatannya Apa Kita minta Maaf Kita minta Kehalalan Karena kita Telah Golim Kepada dia Merusak Kehormatan Dia Tapi Kalau kita Terus terang Dosa ini Kepada dia Bakal Rusak Hubungan Persaudaraan Hubungan Uhwa Islam Bakal Malah Menjadi Permusuhan Seperti itu Malah Nambah sakit Perasaannya Gak bisa tidur Gak bisa makan Nanti Jadi Tutup Tidak usah Dikabarkan Kepada orang kita Gibahi tersebut Karena bisa Menimbulkan Permusuhan Menghilangkan Kasih sayang Terputusnya Talis Silaturahim Dan lain sebagainya Mapsadatnya banyak Jadi tidak perlu Kita berterus terang Kepada orang Tersebut Seperti itu Wallahu'alam Semoga bisa dipahami Selamat menikmati